Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Tempat tempat Sebuah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima dan Terima kasih telah menonton Suara Mungkinkah Jujur Pak Lek Menyerang Kijang Mungkinkah Terima kasih telah menonton Perintah Terima kasih telah menonton Ia menonton Terima kasih telah menonton Seolah menonton Saya menonton Kami hanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku menonton Aku menonton Dan Dan bayangan hitam Namun Tadi menonton Mungkinkah Terima kasih telah menonton Perlahan satu persatu warga desa mulai tersadar Aku berinisiatif mengarahkan mereka untuk menjauh Cepat, cepat pergi sejauh mungkin sebelum setan-setan itu menyerang lagi Teriakku pada warga desa Terus mereka, mereka berdua yang menghadapi setan itu siapa? Tanya seorang warga desa Seorang warga desa menatap seolah mengenali mereka Saat mengetahui tentang Pak Lek Ia pun semakin yakin untuk mengevakuasi warga Cepat pergi, tidak usah khawatir Itu mereka, ternyata mereka benar-benar sehebat yang dibicarakan Duo pendekar sambara Ucapnya semangat Itu benar mereka, tidak salah lagi Aku ternangga melihat orang-orang itu begitu menyanjung Pak Lek dan Pak D Terima kasih sudah menolong anak saya Aku terkaget melihat seorang bapak yang menjemput anak perempuan itu Iya Pak, Pak Lek tuh yang nolongin Dia pas kesurupan tadi Jelasku Anak itu berjalan ke arahku dan mencopet sarung yang kulilitkan ke tubuhnya Kalau gak ada masnya, aku pasti juga gak selamat Makasih ya mas Ucapnya sembari mengembalikan sarungku Aku tersenyum melihat senyumannya sudah kembali Ayo kita cari tempat aman Ajak ayah dari anak itu Tapi aku menggeleng Silahkan duluan Pak, saya harus disini Saya bagian dari pertarungan ini Ucapku sembari menggenggam korek pusaka milik Pak Lek Baiklah kalau begitu Saya doakan keselamatan kalian Pamit Bapak itu Terima kasih Pak Warga desa pun berangsur-angsur pergi meninggalkan tempat itu Kini di lapangan hanya tersisa Pak Lek dan Pak Dibisma Bersama Kijanggrang dan kelompok pemainnya Beberapa pemain kuda lumping kembali memasuki lapangan Kini wajah mereka geram menata Pak Lek Seluruh pemain karawitan pun meninggalkan alat musiknya Dan menghampiriki Kijanggrang Aneh Tanpa adanya pemain Suara musik itu terus terdengar mengalun dengan mengerikan Apa maksud kalian mengganggu ritual kami? Teriak salah satu dari pemain karawitan yang kini berhadapan dengan Pak Lek Mengganggu Kau pikir kami akan diam Melihat kau membante warga desa? Teriak Pak Dibisma Kami tidak punya pilihan Mereka yang mati Atau kami yang mati Ucapnya Kalian Jawab Pak Dibisma singkat Kijanggrang dan kelompoknya semakin kesal mendengar jawaban Pak Dibisma Kalian pikir setelah menyekutukan Tuhan Bisa selamat dari api neraka Memperpanjang nyawa kalian dengan tumbal Hanya akan menambah dosa dan siksaan kalian di neraka Teriak Pak Lek Kijanggrang terlihat tidak senang dengan ucapan Pak Lek Sepertinya di antara kelompok jaran Gupolo Hanya Kijanggrang yang benar-benar setan di tubuh manusia Sisanya mereka adalah penyembah Kijanggrang atau mungkin sosok yang lebih hitam darinya Jangan dengarkan mereka Atau kalian akan mati seperti pendahulu kalian Ucap Kijanggrang Ucapan itu membuat seluruh pemain jaran Gupolo ketakutan Saat itu juga Kijanggrang menyelimutinya dengan kabut hitam Setiap pemain memegang anyaman bambu berwujud kuda lumping Yang ia angkat di hadapan wajahnya sembari berlutut Asap hitam itu merasuki tubuh mereka Dan dalam waktu singkat Kuda lumping itu menyatu menembus tubuh para pemain Dan merubah tubuh mereka menjadi sosok yang mengerikan Manusia-manusia berubah dengan bulu yang memenuhi kepala Leher dan seluruh bagian tubuh belakang mereka Kulitnya menghitam Dan kuda lumping itu menyatu Menembus dari punggung hingga perut mereka Jelas itu wujud menjijikan Mereka sudah jadi setan sepenuhnya Semenjak mereka menjelin perjanjian dengan Kijanggrang Ucap Pak Lek Pak D pun mengangguk setuju Mereka menari dengan begitu mengerikan Alunan musik yang sendu Gerakan yang misterius Dengan tubuh yang menyatu dengan kuda lumping mereka Aku merasakan bahaya yang besar datang mendekat Pak Lek pun sudah menyelimuti tangannya dengan api Sementara Pak D sudah siap dengan krisnya Hati-hati Bimo Itu tarian pemanggil Peringat Pak D Bisma Pak Lek melihat ke seluruh sudut desa Sembari menelan ludah Aku pun melihatnya Berbagai macam makhluk yang hanya ku dengar di cerita dan mitos Berkumpul di sekitar kami Bola api banas pati melayang-layang mendekat Pocong-pocong memenuhi seluruh atap-atap desa Demit-demit alas berkumpul memenuhi tempat itu Ajian gambuh rumuksa sekali lagi Ajak Pak Lek Namun Pak D Bisma menggeleng Tidak Mereka bukan anak buah setan itu Mereka akan terus berdatangan selama tarian itu dimainkan Jelas Pak D Bisma Merasa Pak Lek dan Pak D sebagai ancaman Setan-setan itu pun mengincar mereka Sosok banas pati pun melayang mendekat ke arah Pak Lek Namun dengan sigap Pak Lek melemparkan satu api di terapak tangannya Dan menubrukannya di udara Sehingga sebuah ledakan besar menggelegar di tanah itu Tetesan liur jatuh di bahu Pak D Bisma Tanpa mereka sadari Sosok pocong-pocong itu melayang memenuhi langit Menatap ke arah Pak Lek dan Pak D Ini gawat Berkali-kali Pak Lek dan Pak D menghadapi setan-setan itu Mereka terus berdatangan tidak ada habisnya Kijanggrang tertawa menatap kejadian itu Dan menontonnya dengan puas Kalian lebih pantas mati sebagai santapan setan-setan itu Ucap Kijanggrang Luka di tubuh Pak Lek semakin bertambah Makhluk-makhluk kerdil mengincar Pak Lek tanpa mereka sadari Biar bagaimanapun mereka menghadapi setan-setan itu Semua makhluk itu semakin bertambah dan berkumpul memenuhi desa Namun aku tersadar Ada beberapa sosok roh yang tidak menyerang mereka Roh itu terlihat tidak asing untukku Roh tiga sosok anak kecil yang hanya bergeming menyaksikan kejadian itu Itu roh Muhrin, Suti, dan sosok menyerupai Widi Di tengah kebingunganku tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang yang mendekat Widi, jangan nak, bahaya Teriak Bu Sunar Aku menoleh ke belakang dan mendapati Widi sedang berusaha berjalan mendekat ke tempat ini Walau terus dilarang oleh ibunya Ia merabat jalan dengan tongkatnya Sembari membawa beberapa benda yang terikat di punggungnya Dengan segera aku berlari dan menghampirinya Widi, jangan kesini, bahaya Ucapku Aku tahu Cahyo Aku lihat semua Aku lihat dari mata setan itu Ucap Widi Maksud kamu? Aku pernah ceritakan Bahwa penglihatanku diambil oleh setan yang menyerupai rupaku Dia ada disini Dia menyaksikan semua yang terjadi di balik kabut Jelas Widi Benar ucapan Widi Walau aku baru menyadarinya Sosok setan yang ia maksud memang ada disini Tapi apa maksudnya? Widi mencopot benda yang terikat di punggungnya Itu adalah kuda lumping dan cemeti yang kami temukan di belakang rumah Saat Pak Lek menarik buhul di rumah itu Apa ini? Tanya aku bingung Widi menyerahkannya kepadaku dan melangkah maju mendekat ke pertarungan itu Bukan Ia melangkah ketiga roh yang menonton pertarungan itu Kita lakukan Cahyo Ucap Widi Lakukan Widi menganggu Sementara itu ketiga roh anak itu menyadari keberadaan Widi Kita lakukan bersama mereka Hanya ritual itu yang bisa menarik perhatian Dan menghabiskan pengaruh tarian jarang Gupolo pada setan-setan yang menyerang Pak Lek itu Jelas Widi Roh Muhrin, Suti, dan Sosok menyerupai Widi mendekat menghampiri Widi Entah apa yang terjadi Tiba-tiba Widi menatap mataku dan ibunya Ia menatap ke seluruh sisi desa dan memperhatikannya Penglihatanku kembali Ucap Widi Aku dan Busunar heran Kumainkan mataku di depan matanya Dan ia merespon Air mata Busunar menetas melihat kejadian itu Sosok yang menyerupai Widi pun seketika berubah Ia tidak lagi menyerupai Widi dan berubah menjadi anak laki-laki yang lebih tinggi dari Widi Aku mendekat dan meletakkan kedua tanganku di pipi Widi dan memeriksa matanya Bagaimana bisa? Aku bingung Ternyata benar Penglihatanku diambil demi saat ini Ucap Widi Maksudmu apa? Mereka mengambil penglihatanku Agar aku terus melihat ritual itu Sampai aku menghafalnya Dan tidak bisa melupakannya Dengan ritual itu Kita bisa menghentikan setan-setan itu Ucap Widi Jangan bilang Aku bersiap dengan sebuah kuda lumping di tangan kiriku Dan cemeti di tangan kananku Begitu juga dengan Widi Ketiga sosok roh itu sudah siap dengan hal serupa Benar Kita pentaskan untuk mereka Ritual Turonggo Mayit Jangan lupa juga tuliskan komen Tunjukkan eksistensi kalian Sehat amat sekarang harus pamit Tetap semangat ya Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!